Pada waktu itu pernah ada salah satu klien yang ingin baru, mau membuat jilbab baru, hijab baru. Kemudian dia mau bilang jilbab apa-apa, yaudah pokoknya jilbab aja kemudian dijual. Ya kalau gitu ya sama aja berperang sama Red Ocean gitu, gak ada positioning, gak ada apa-apa. Kalau ini jadi komoditas kalau gitu. Oke, gimana masaranya akhirnya? Ada orang, sebuah brand ngejual produknya adalah Donut Kukus. Kemudian ngasih tagline, ini satu-satunya Donut Kukus pertama dan satu-satunya di Indonesia Donut Kukus. Nah Donut Kukus satu-satunya yang pertama, satu-satunya dan pertama di Indonesia ya Donut Kukus. Kemudian dia punya lima cabang dan rugi lima juta. Pada waktu saya menyampaikan sebuah workshop dan kemudian Bapak ini ngomong sama saya, Mas saya sangat terinspirasi sekali bahwa ternyata saya selama ini salah membuat sebuah tagline. Kemudian saya bisa mengevaluasi di mana letak kesalahan tagline saya dan di mana harus benarnya. Saya tanya, apa yang Bapak pelajari gitu. Kemudian Bapak ini menceritakan. Pak Zuri mengatakan bahwa ketika kita membuat sebuah posision yang membuat tagline dimulailah dari masalah konsumen. Kemudian saya tanya tuh, emangnya waktu membuat Donut Kukus ini apa yang Bapak pikirkan? Masalah apa yang ini Bapak selesaikan? Waktu itu saya melihat masalah yang ada di pasar adalah orang-orang ingin makan donut. Orang-orang ingin makan donut tapi takut kolesterol. Nah, akhirnya tagline-nya dirubah menjadi Donut Rendah Kolesterol. Tidak membicarakan Donut Kukusnya. Donut Kukusnya benar itu fitur produk gitu. Tetapi nggak perlu disampaikan, bukan nggak perlu ya. Artinya konsumen membeli karena rendah kolesterolnya. Nggak peduli sama di Kukusnya sebetulnya. Yang penting adalah saya punya masalah, saya pengen nyemil, tapi saya takut kolesterol. Solusinya adalah Donut Kukus. Nah, itu disebut dengan posisioning. Posisioning itu sebetulnya, kalau saya boleh mempersingatkan sebuah kalimat, bukanlah sebuah merekayasa sebuah produk, tapi merekayasa cara berpikir konsumen. Bukan merekayasa sebuah produk, tapi merekayasa cara berpikir konsumen. Ya, memainkan persepsi. Memang betul, mungkin kita akan mengubah fitur produk, iya. Tapi itu dirubah karena berdasarkan posisioningnya. Contoh misalnya gini, saya kasih sampel, biar gampang. Misalnya kita tadi ngomong tentang sabun Lifebuoy. Posisioningnya adalah sabun kesehatan. Ya. Maka fitur produknya, aromanya dibuat mirip-mirip kayak rumah sakit gitu. Mirip-mirip kayak karbol gitu. Oh, ya benar. Kalau diciuman, oh iya, bau ini. Ini benar nih sabun kesehatan gitu. Lifebuoy atau detol sih? Bentar. Dua-duanya. Dua-duanya sama ya? Ya, sama. Sabun kesehatan. Benar, paham. Ya, ya. Tapi jangan dijual bahwa ini aromanya begini loh. Begitu. Oke, fatal kalau gitu ya berarti ya. Ya, bisa dipahami ya. Ya, ya, ya. Benar-benar. Orang membeli bukan karena aromanya. Orang membeli karena fungsinya. Karena posisioningnya. Sabun kesehatan. Untuk memperkuat posisioning itu, maka fitur produknya diperkuat untuk menguatkan persepsinya, posisioningnya. Oke, bedanya sama benefit, Thomas. Apakah posisioning itu adalah, ada benefit banyak mungkin, X, Y, Z, gitu ya. A, B, C, D, E. Ini digabungin semua jadi posisioning atau memilih salah satu benefit yang akan dikuatkan? Memilih salah satu benefit. Memilih salah satu benefit yang akan dikuatkan, itulah yang disebut dengan posisioning. Contoh misalnya, ini saya kasih sampel sekali lagi yang untuk jilbab ya. Tadi Kang Dewa ngamakan jilbab ya. Iya, hijab. Oke. Nah, hijab. Pada waktu itu pernah ada salah satu klien yang ingin baru membuat jilbab baru, hijab baru. Kemudian dia mau bilang jilbab apa-apa. Yaudah, pokoknya jilbab aja kemudian dijual. Ya, kalau gitu ya sama aja berperang sama Red Ocean gitu. Nggak ada posisioning, nggak ada apa-apa. Kalau ini jadi komoditas, kalau gitu. Oke, gimana masaranya? Akhirnya diskusi, brainstorming, dan lain-lain. Akhirnya keluarlah posisioning bahwa ini adalah hijab untuk traveling. Ya, hijab untuk traveling. Posisioning tuh ya. Iya. Posisioning, hijab untuk traveling. Kemudian baru dicari fitur produknya. Kalau mau traveling, orang-orang sukanya bernih. Itu masih yang kayak gimana sih? Ya, warnanya kayak gimana sih? Warnanya kayak gimana sih? Gitu kan. Kemudian jadilah benefit. Nggak panas, difoto bagus, gampang dilipet. Ini kan jadi benefit. Benar, benar, benar. Iya, iya, iya. Tetapi yang dikomunikasikan bukan benefit ini. Tapi yang dikomunikasikan adalah ini jilbab hijab untuk traveling. Oke, iya. Betul. Iya, paham. Gitu ya. Ini teman-teman, kalau teman-teman mengkomunikasikan fitur, fitur 10, 20 fitur yang dimiliki, konsumen harus ingat apa, gitu. Benar, benar, benar. Jadi kuduannya yang kuatkan, itulah positioning. Betul. Harus ada satu positioning, karena positioning ini akan jadi cantolan ketika dipikiran konsumen. Benar, benar. Iya, iya. Tujuh, tujuh, tujuh. Sama kayak sikat gigi. Kalau sikat gigi yang sering saya dengar dari cerita Mas Dudi kan, apa, apakah semua, iya, pasta gigi, pasta gigi. Apakah yang ngegerin cuma close up? Apakah enggak juga? Apakah dia enggak bisa botin? Bisa juga sih, gitu. Kenapa gue kalau pengen beli yang seger pasti close up, ya? Nyatau. Ya, karena itu. Iya, iya. Itu, itu punya positioning, gitu. Dan itu bisa direkayasa. Berarti itu memang di-design, di-design sama kita. Memang, iya. Betul. Positioning memang by design. Terima kasih telah menonton.